Intro Santri Pondok Pesantren atau PONPES Minhaju Roshidin, Jakarta Timur berkompetisi di Liga Santri Nusantara 2022. PONPES Minhaju Roshidin menjadikan Liga Santri ajang untuk mengevaluasi program pembentukan karakter melalui sepakbola. Liga Santri merupakan kompetisi sepakbola tingkat nasional yang pesertanya berasal dari pesantren seluruh Indonesia. Setelah melalui babak kualifikasi, mereka akan memperebutkan Piala Kasat. Liga Santri Nusantara dimulai di kabupaten kota, baru beranjak ke provinsi. Di tingkat nasional penyelenggaraannya dilakukan oleh PSSI. Dan Ramil Cipayung, Kodim 0505 Cipayung, Kapten Irwan Irianto memuji lapangan PONPES Minhaju Roshidin sebagai salah satu tempat pelaksanaan Liga Santri. Kebetulan tempat yang strategis dan istilahnya cocok di lapangan Minhaju Roshidin sangat kondusif. Sementara juga kami selama mengikuti kegiatan pertandingan tidak ada hal-hal yang menonjol. Pelatih tim sepakbola PONPES Minhaju Roshidin, Ungki Prasetyo menyatakan persiapan tim sudah sejak lama karena sepakbola sudah berjalan di PONPES Minhaju Roshidin. Dengan adanya Liga Santri tinggal melangkah saja. Setelah ada pengumuman adanya Liga Santri ini, kita adakan TC nih. Jadi benar-benar persiapan untuk menuju ke Piala Kasat ini. Jadi emang kita persiapkan untuk itu. Jadi intian-intas latihan yang sebelumnya mungkin rendah menjadi tinggi. Ungki Prasetyo menjelaskan banyak contoh Santri sukses di sepakbola. Yang penting tetap tekun dan tidak melupakan sisi Santri. Proses yang baik akan melahirkan pemain profesional. Harapannya Liga Santri ini akan menghasilkan pemain berkualitas yang di kemudian hari bisa memperkuat tim nasional. Jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton!